Aku menyesal atas kebuatanmu itu, tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Aku sudah menyianyiakan masa mudaku. Aku memang aktivis pemuda di gereja, tetapi di kampus masih suka nyontek, suka baca-bacaan porno. Dan juga nonton film-film porno. Akibatnya aku pun sudah berhubungan intim dengan pacarku. Padahal firman Tuhan katakan, setiap orang yang memandang perempuan dan dia menginginkannya, dia sudah bersinah di dalam hatinya. Aku tahu firman itu, dan aku paham. Tetapi yang kulakukan, ya begitulah. Bagiku, melayani Tuhan berarti diberkati. Berkat berarti sukses. Dan sukses berarti kekayaan. Itulah yang akhirnya menjadi motivasiku dalam pelayanan di lembaga pengijilan. Akibatnya, banyak dana pelayanan yang aku bergunakan bukan untuk melayani, tetapi untuk memperkaya diriku sendiri. Di mata manusia, aku seorang yang diberkati. Aku seorang yang sukses. Tapi sayang, itu hanya di mata manusia. Yesus bertanya Kepada kita Adakah iman di bumi ini Jika dia datang Kedua kalinya Untuk menghakimi dunia Jika dia datang Kedua kalinya Untuk menghakimi dunia Apa yang kau buat Selama hidupmu Adakah iman di hatimu Allah akan membenarkan Orang pilihannya Yang sungguh berharap padanya Yesus bertanya Kepada kita Adakah iman di bumi ini Jika dia datang Kedua kalinya Untuk menghakimi dunia Jika dia datang Jika dia datang Ampun pak Jangan bunuh saya pak Ampun pak Ampun pak Ampun pak Jangan bunuh saya pak Ampun pak Tuhan Agung telah mengangkat dirinya Sebagai pemimpin dunia Dan telah mentuhankan dirinya Untuk kita taati Dia menginginkan Kita semua Untuk dicap Sebagai miliknya Menurut saya Kita bisa memakai tanda itu Yang penting Hati kita Tetap ada Tuhan Ya Kalau memang Tanpa resiko Memakai tanda Mengapa kita menolak Ingat Bukankah di Wahyu pasal 14 Ayat 19 Orang yang memakai tanda itu Akan terkena Murka Allah Yang ini disiksa Selama-lamanya Dan itu sangat mengerikan Sedangki Wahyu pasal 16 Ayat 1 dan 2 Mengungkapkan Simbullah bisul yang jahat Dan yang berbahaya Bagi semua orang Yang memakai Tanda dari binatang itu Kitab Wahyu itu Kan penuh dengan simbol-simbol Siapa tahu Ini bukanlah saat yang dimaksud Tapi Kita pun tidak bisa hanya Mengira-ngira saja pak Ampun pak Ampun pak Ampun pak Ampun pak Jangan bunuh saya pak Jangan bunuh saya pak Saya mau pakai Tanda pak Benar pak Apa Saya mau pakai tanda Jangan bunuh saya pak Jangan bunuh